Intro Ya, selamat sore pemirsa Di sini saya sedang berada di terminal dermaga eksekutif penyeberangan pelabuhan Bakau Heni Di sini sedang diadakan kegiatan penyadar tahuan bencana tsunami melalui jambore pesisir Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Direkturat Penyadar Gunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikan Tujuan kegiatan ini sendiri untuk menanamkan rasa cinta kepada para generasi muda Nah, kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari ini tanggal 13 Maret sampai 15 Maret 2019 nanti Kegiatan ini diikuti oleh 400 peserta yang mayoritas adalah pelajar Dan berikut liputannya Kegiatan jambore ini berjalan seperti pada umumnya Yang dihiasi dengan upacara pembukaan Pada sesi ini, Sekretaris Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Agus Dermawan Selaku pembina upacara menyampaikan sambutan dan arahan kepada peserta jambore Tujuan dari kegiatan jambore pesisir adalah Menanamkan jiwa cinta kepada jubilasi muda Pengetahuan mengenai rehabilitasi dan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau profesi Berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan penanggulangan pencemaran pesisir datang Sehingga terwujud pengelolaan budaya laut yang berkelanjutan Dengan semangat kemampingan dan budaya makanan Kegiatan jambore yang diselenggarakan selama 3 hari ini Akan mengemas visi misi Indonesia ke depan Yaitu mengenai program rutin Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta workshop bagaimana memitigasi bencana Pada kesempatan itu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menyampaikan Bahwa kegiatan pramuka harus mendapat dukungan yang besar dari pemerintah Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan Pramuka generasi muda, milenial Yaitu masa depannya Indonesia Musuh kita sekarang adalah Kita bukan atau belum menjadi bangsa yang dayasainya tinggi Musuh kita adalah terorisme Musuh kita adalah narkoba Disitu saya yakin pramuka berperan sangat besar Oleh karena itu Penyadar tahuan kepada generasi muda Bisa memberikan manfaat perkembangan Mengenai pentingnya pelestarian lingkungan Dewi Serulandari melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!